Hai ayat teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel ini channel ekosudiro channel yang membahas seputar dunia pertanian untuk kali ini yang akan kita bahas ataupun temanya yaitu seputar tanaman pare ataupun paria ini yang video yang keberapa yang untuk tanaman pare nya dari kemarin mulai penanaman terus pengocoran ataupun pemukukan dan kali ini yaitu tentang perawatan hama ya karena disini untuk tanaman pare ternyata kalau di musim kemarau banyak ulat ya teman-teman nanti bisa lihat ya di sini banyak ulat yang ada di dedaunan ya seperti ini nih teman-teman bisa lihat nah seperti ini teman-teman ini ada ulat nah untuk penanganan hama dan penyakitnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video ini ataupun yang ingin memberikan masukan tentang budidaya pare ataupun di video ini ya untuk penanganan hama sendiri disini kita nanti hanya menggunakan pestisida yang bernama metomil ya berbahan aktif metomil terserah teman-teman mau menggunakan yang merupakan seperti apa nah ini salah satu contohnya teman-teman sudah dimakan ulat karena musim kemarau ulat sangat banyak sekali nah bahkan ada yang menggulung-gulung sampai di bawah daun seperti ini ya teman-teman karena ini sudah mulai umur 10 hari nah ini salah satu teman-teman ulat yang ada di bawah daun untuk penanganannya disini kita hanya menggunakan metomil karena ini hanya untuk hama jadi kita nggak ada tambahan apa namanya ya tambahan fungsida ataupun bahan aktif yang lain disini kita hanya menggunakan Insecticida saja untuk penanganan hama ya teman-teman bisa lihat sendiri disini kalau sudah mulai merambat kemarin juga di video yang kemarin teman-teman sudah lihat bagaimana cara pembuatan rambatan untuk tanaman paria ataupun paria ya untuk obatnya ataupun pesticidanya teman-teman bisa lihat di sana tempat peracikannya seperti apa ya yuk sama-sama kita lihat untuk disini oh di penyemprotan yang pertama itu hamanya adalah ulat-ulat yang ada di daun yang di bawah daun untuk tanaman pare makanya untuk penyemprotan yang yang pertama ini kami hanya menggunakan produk yang berpahan aktif metomil 40% ya seperti ini teman-teman bisa lihat ini hanya untuk ulat saja karena di musim kemarau disini kebanyakan ulat itu di bawah daun dan pada tanaman pare untuk takarannya seperti petunjuk di dalam kemasan jadi kemasannya ini 1-2 gram per liter jadi untuk 1 tanki ukuran 16 liter kita hanya menggunakan 2 sendok saja ya teman-teman 2 sendok terus 1 sendok makan ini kemungkinan bisa 4-5 gram ya makanya kalau 2 sendok bisa 10 gram bahkan lebih ya karena ini kita tidak butuh satu tank kita hanya menggunakan 1 sendok setengah ini tidak ada ada tambahan fungsida sama sekali hanya untuk membunuh yang namanya ulat pada tanaman pare ataupun parea di bawah daun kalau sudah tersambung rata langsung masukkan saja ke dalam tank ataupun alat spraynya ya bagi teman-teman mungkin yang mau memberi saran ataupun kritikan bisa di kolom komentar ya ini kalau sudah tetap penuh baru kita aplikasikan saja ya udah teman-teman begitu saja untuk tema kali ini tentang bagaimana cara mengatasi ini hama ulat pada tanaman pare yang sering kami lakukan ya untuk awalan kita tetap dengan dosis rendah saja nanti kalau sudah si ulat ini mulai kebal kita baru ganti bahan aktif dengan dosis tinggi seperti biasa teman-teman sebelum kita tutup kita bacakan tagline nya dulu yaitu petani muda yang muda mari berkarya pertanian melesat selamat menikmati selamat menikmati